Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera Baik kita semuanya Dekan-dekan pers yang saya dan kami hormati Sebenarnya Malam sudah cukup larut Saya tahu betapa Kawan-kawan semua juga Pasti dalam kondisi keadaan yang relatif cukup Lelah Tapi untuk satu misi dan tugas bersama Baik rekan-rekan wartawan maupun kami Minas dan ini Kita pikir Tugas kita bersama untuk Memberikan Respon Yang baik Berkenan dengan Telah selesainya Ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Untuk melakukan rekapitulasi Pertuangan suara Baik untuk pemilihan Angkota Legislatif Maupun pemilihan Presiden Dan waktu Presiden Sebagai sebuah mekanisme yang telah ditetapkan Dan kita sepakatin bersama Dalam kehidupan politik Kenegaraan Inilah hasil pemilu Yang harus kita terima Benar bahwa terdapat Berbagai macam catatan Dan evaluasi Bahkan bugatan Adas pelaksanaan pemilu Yang ketiga belas Dalam sejarah kehidupan politik kita ini Tidak kurang dari kalangan Aktivis Dari berbagai kelompok masyarakat Sipil Hingga para guru besar Kampus-kampus ternama Di seluruh tanah air Turut menjadi bagian dari suara-suara tersebut Namun Apapun itu Suka atau tidak suka Mau atau tidak mau Kita harus menerimanya Bahwa harus terus berlangsung evaluasi Koreksi Hingga diskursus yang tidak berkesudahan Dalam upaya memperbaiki sistem pemilu Serta berpraktik Berdemokrasi Namun Kehidupan politik Harus terus berlangsung Kita harus terus Berdialektika Di dalam dinamika politik Yang tengah berjalan Suka Atau tidak suka Sepakat Atau juga Tidak bersepakat Sebab hajat hidup bangsa ini Harus tetap Diperhatikan Kenyataan politik hari ini Adalah bagian dialektika Yang harus terus kita jalani Sebagai suatu bangsa Sebab Demokrasi Pada kenyataannya Senangtiasa Menyisakan ruang Bagi berbagai bentuk perbaikan Atau Bahkan penyelewengan Terhadap praktek Kekuasaan itu sendiri Yang paling penting Bagaimana komitmen kita Sebagai kaum demokrat Sebagai kaum pergerakan Sebagai bahagian Masyarakat sipil Untuk terus menerus Tidak pernah berhenti Bupaya memperbaiki Praktek-praktek Berdemokrasi kita Demi terciptanya Kehidupan politik Dan kekuasaan Yang mencerdaskan Kehidupan warganya Berangkat dari Pemikiran di atas Partai Nasdaq Menyampaikan sikapnya Terhadap hasil pemilu Tahun 2004 2024 Seperti Berikut ini Satu Partai Nasdaq Menyatakan Menerima Hasil pemilu Tahun 2024 Yang telah Dilaksanakan Pada tanggal 14 Februari 2024 Yang lalu Baik Pemilihan anggota Legislatifnya Maupun Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pilpres Kedua Partai Nasdaq Mengucapkan selamat Kepada seluruh Partai politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2024 Beserta dengan Ketiga pasangan Calon Yang telah mengikuti Kontestasi Pemilihan Presiden Pada pemilu 2024 Partai Nasdaq Dan juga mengucapkan selamat Kepada pasangan Prabowo Subianto Dan Gibran Rangka Bumi Raka Sebagai pemenang Pilpres Tahun 2024 Tiga Atas Berbagai catatan Yang ada Partai Nasdaq Tetap berkomitmen Untuk senang Ciasa Berada dalam Kehendak Yang terus Menerus Berupaya Memperbaiki Kehidupan Demokrasi Dan Politik Kita Nasdaq Akan selalu Siap Terbuka Serta telah Menjalin Komunikasi Dan Korrespondensi Dengan berbagai Kelompok Masyarakat Sipil Akademisi Para tokoh Sendikiawan Buru Besar Hingga Media Sebagai Pilar Demokrasi Keempat Bunda Mewujudkan Komitmen Tersebut Keempat Partai Nasdaq Menyadarin Bahwa Partai Politik Hanyalah Satu Dari sekian Pilar Demokrasi Nasdaq Menyadarin Bahwa Politik Tidak Saja Membutuhkan Otoritas Yang kuat Akan Tetapi Juga Praktik Cek Embalance Yang sehat Oleh karena itu Selain perlu Membangun Sistem Politik Dan Kekuasaan Yang sehat Kita juga Membutuhkan Kecerdasan Politik Warga negara Yang kuat Kelima Kekuasaan Dan terus Dan terus Dan terus-menerus Meningkatkan Diri Di masa depan Jakarta 20 Maret Tahun 2024 Suriapalo Kipu Tengah 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 Tengah